Lanjut Pak Ini adalah Start Edu Policy Kedua adalah BDMP Green Drive Ini yang sudah dapat diperoleh Yang tahun 2019 Nah di masa pandemi ini Terjadi penundaan Penundaannya itu PKPU nomor 5 Yaitu program dan jadwal lanjutan Dan disini adalah Penundaan suara yang semula pada bulan September Berubah menjadi bulan Desember Dan kemudian ditudah Dijawakan terjadi Lanjut Nah ini Bilgannya serta yang dijawati seluruh Indonesia Itu ada 270 Kemudian yang di Kabupaten Provinsi, 19 provinsi Lanjut Pak Nah Di Jawa Timur ada 16 kabupaten Terpaksud Sumeneb yang Di Ujung Timur Timur Madura Dan Jawa Timur Lanjut Terus lanjut Lanjut Pak Kita 10 menit Nah ini adalah Perang Polri dalam Berkada Yaitu pengawas Baruak Bawaslu Penyidikan kepolisian Kemudian Dengan kejaksaan Ini sudah Ada sentral Daripada Pengaduan Termadu Ya sentral pengaduan Termadu Di Bawaslu Komunikasinya Lanjut Nah alur penanganannya Seperti ini Saya rasa Dari teman-teman media Sudah paham semuanya Lanjut Nah ini yang paling penting Untuk menuju Juga Untuk menuju Suatu Bilkada Yang Suks Berhasil Adalah Disini adalah Ada 6 elemen Elemen ini KPU Bawaslu Dan KB DKPB Kemudian aparat FI Polri Pemerintah Daerah Parpol Media Toga Sekarang kita pada Posisi Peran daripada media Media ini Sangat penting sekali Di dalam Memberikan suatu Kemberitaan Kemberitaan Yang menolak-menolak Lanjut Lanjut Pak Lanjut Pak Nah harapan kita Tidak ada Konflik di dalam Bilkada Stop Konflik Bilkada Lanjut Nah Tingkatan konflik ini Ada Vertikal dan horizontal Kemudian Yang Sini Yang Vertikal Kesamping Adalah konflik Antar perorangan Konflik Antar keluarga Konflik Antar kampung Konflik Masa Semuanya ini Diawali Daripada Hukuman Salinghukuman Lanjut Pak Ini ada Lain Potensi Konflik Bilkada Yang mana Konflik-konflik Itu Dikarenakan Taraktif Masyarakat Mungkin Dalam penyampaian Hal-hal Kamannya Mungkin Kamannya Melalui media Sehingga Terjadi Suatu Konflik Yang di Karakteri Masyarakat Tidak sesuai Konflik 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 Identitas Saya Yang paling Benar Yang paling Tidak kita Sukai Adalah Konflik Sahara Kesemuanya Ini Jangan sampai Timbul Suatu Sahara Lanjut Pak Tadi Disampaikan Soalnya Bapak Bupati Bahwasannya Pelajor Teknologis Terhadap Pertumbangan Potensi Konflik Milkada Termasuk Berita-berita Bahwa Yang disini Yang melalui Medsos Ini Gambar Meme Dan sebagainya Yang menjadikan Provokasi Sahara Fitna Dan juga Ujar Suatu Kebencian Disinilah Peran media Sangat penting Yang sangat Diharapkan Ikut Serta Menjelajaran Kehidupan Bangsa Dalam Mencapai Demokrasi Yaitu Milka Anda Serta Di Kabupaten Sumber Lanjut Pak Saya Mengharap Kepada Media Disini Ada Suatu Berposi Beretika Independent Dalam Suatu Media Ada Dua Misah Pemberitaan Yang tidak Seimbang Menjadikan Alat Kampanye Bihar Tentu Saya Rasa Ini Sudah Dipahami Oleh Teman-teman Selaku Profesional Dari Media Lanjut Dan kita Harus Mengantisipasi Segala Bentuk Provokasi Yaitu Misalnya Dengan Langsung Menudil Jari Bihar Tentu Isu Pun Bisa Diambil Dari Berita Media Resmi Hanya Saja Berubah Agar Menimbul Pressepsi Sesuai Dengan Kehendak Yang Membuat Berita Atau Palsu Disini Perlu Adanya Suatu Kecermatan Dalam Meneliti Situsnya Periksa Faktanya Cek Keasrian Daripada Foto Itu Dan Ikut Dalam Grup Diskusi Anti Hall Saya Rasa Teman-teman Sudah Punya Grup Itu Selanjutnya Harapan Kita Ada Lima Poin Harapan Kita Berapa Upaya Yang Dilakukan Untuk Menyadakan Indonesia Lebih Maju Dalam Sosial Politik Serta Menciptakan Situasi Kodosif Suksesnya Melaksana Berada Sertai Tahun 2021 Masyarakat Yang Saat Ini Sangat Akrab Dengan Media Sosial Seperti Facebook Twitter Blog Dan Sebagainya Yang Membantu Sosialisasi Dan Edukasi Penyelenggaraan Tanda Pendidikan Politik Disini Banyak Hal Yang Bisa Dijadikan Suatu Memicu Contoh Kemarin Yang Dibat Mekasan Berita Bahwa Yang Mana Akunnya Dibobol Hingga Orangnya Mencari Kodok Tapi Menghina Kepada Piai Yang Lain Hingga Memicu Suatu Menjelasan Dan Berkelanjutan Alhamdulillah Sekarang Sudah Kondusif Khusususnya Seluruh Madura Tidak Terpancing Hanya Dipokuskan Selanjutnya Mengawal Proses Perlaksanaan Bilkanda Jurnalis Mempunyai Peran Strategis Dalam Pengawalan Proses Perlaksanaan Bilkanda Bersama Aktivitas Aktivitas Masyarakat Sivil Lainnya Yang Tadi Sudah Divido Visual Yang Mana Kegiatan Kegiatan Dari Rekan Jurnalis Sudah Positif Mendukung Program COVID-19 Pakai Masker Membagikan Masker Dan Membagikan Sebaku Untuk Masyarakat Yang Rendah Dan Berita-berita Yang Menonjol Di Dalam Lingkungan Kabupaten Sumedem Yang Yang Ketiga Jurnalis Soyang Tidak Alergi Dengan Parpol Dan Berpartisipasi Dalam Setiap Proses Pembangunan Politik Termasuk Berprestasi Dulu Sebagai Bentuk Politik Dan Berproses Jadi Di dalam Politik Bilkanda Ini Adalah Politik Demokrasi Yang Merupakan Suatu Asas Yang Kita Miliki Dan Kita Junjung Tinggi Dan Kita Harapkan Nanti Dalam Perlaksanaan Bergkanda Yang Berhasil Kecu Damai Kemudian Pilkanda Yang Bagus Untuk Kepotensi Dan Apa Saja Yang Sudah Badan Gari Siapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ya Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Karena Disitulah Nanti Setiap Pemilihan Kemimpinan Bisa Ditransaksikan Tetapi Dalam Perkembangannya Hampir Di setiap Pemilihan Kedua Itu biasanya Transaksinya Bukan Transaksi Ide Tetapi Transaksi Apa Transaksi Not Ide Sehingga Seharusnya Dalam konteks Bagaimana COVID-19 Bisa dikelola Secara Konstitusional Dalam istilah Saibat Adalah Bagaimana Kepentingan Kepentingan Itu bisa Dikolak Oleh Sama Pihak Untuk Ditransaksikan Dalam konteks Ide Sekaligus Bagaimana Nanti Ide Itu Diimplementasikan Walaupun Problem-problem Seperti ini Ketika Pemilihan Biasanya Seringkali Muncul Seperti ini Maksud saya Transaksional Itu yang Pertarung Terus Apa itu Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekulah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekulah Saya sebenarnya Sudah bikin Materi Disled Itu di Halaman Tiga Jadi Jadi Halaman Tiga Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Atau Gubernur Dan Wakil Bupati Itu adalah Sebenarnya Adalah Pelaksanaan Kedopan Wakyat Untuk Memilih Bupati Secara langsung Dan Demokratis Memberi Kesempatan Kepada Wakyat Untuk Menemukan Pemimpinan Itu Saya pikir Adalah Cara Untuk Menolah Konflik Dimana Kementerian Dalam Masyarakat Tidak Mungkin Kementerian Itu Sebenarnya Bisa Diselaraskan Bagaimana Ide-ide itu Ditransaksikan Ide-ide itu Sebenarnya Mestinya Dialahkan Dengan Calon-calon Atau Kandida-kandida Yang Mungkin Saja Yang Tentu Jangan-jangan Mengamalkan Visi Dan Visi Dan Visi Itu Mungkin Berbagai Kepentingan Yang Ada Dalam Masyarakat Istilah Saya Bisa Dikelolakan Disinergikan Visi Kalon Yang Jangan Nanti Yang Bisa Memungkinkan Untuk Apa ya Mengembang Mengembang Pentingan Pentingan Yang Dimaksud Ini Apa itu Demokrasi Saya Menurut Menurut Berhasil Good Syarat Terbangun Yang Perdamaian Karena Memang Itu Tadi Tidak Mungkin Konflik Konflik Yang Yang Bisa Dikoal Salah Satunya Secara Konstitusional Itu Bagaimana Kita Bisa Berdemokrasi Atau Pemilu Atau Pemilihan Terus John F. Kennedy Menyebut Konflik Menunda Keadilan Menunda Demokrasi Jadi Menurut John F. Kennedy Orang Yang Tidak Demokratis Orang Yang Tidak Dengan Demokrasi Itu Orang Yang Menunda Keadilan Karena Memang Ada Saya Tadi Lupa Soal Konflik Terkenal Konflik Bahwa Konflik Itu Juga Bisa Terjadi Apabila Ada Distribusi Yang Tidak Adil Tidak Identitas Identitas Dalam Masyarakat Dan Distribusi Yang Tidak Adil Itu Biasanya Yang Berpotensi Memicu Konflik Berubah Menjadi Perasa Biasanya Itu Dilakukan Dengan Apabila Negara Mendistribusikan Sumber Daya Ekonomi Misalnya Secara Tidak Adil Kepada Identitas Yang Berbeda Itu Justru Akan Mengicu Terjadinya Konflik Sehingga Dalam Memahaman Saya Sebenarnya Konflik Itu Tidak Semata -Mata Menjadi Tanggung Jawab Kepolisian TNI Tetapi Menjadi Tanggung Jawab Bersama Karena Konflik Bukan Sangat Mungkin Disebabkan Oleh Pengelolaan Distribusi Sumber Daya Kepada Identitas Dan Dan Bisa Diselesaikan Bisa Ditransaksikan Melalui Pemilihan Atau Pengilu Dan Negara Yang Tidak Demokratis Tentu Tidak Ada Pengilu Dan Tidak Tidak Pembedakan Tidak Tan Banyak Ras Suhu Agama Dan Asal Asal Walaupun Diberi Dibatkan Yang Tidak Tidak Maka Dalam Pugil Kemarin Demokrasi memang sebut untuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan penting di mana rakyat yang menjalankan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem perwakilan yang biasanya memiliki pemilihan umum secara putih dan bersih. Pemilihan umum yang bagaimana secara putih dan bersih, itu memiliki pemilihan umum yang memegang tutup kode ekip. Kode ekip, kode ekip kejelanggaraan polilu. Jadi di KPU itu, kejelanggaraan polilu itu sebagai kita kebaikusahaan KPU, ada bapak suhu dan DTPP. Dan asing-asing ini sebenarnya ada kode ekip yang harus ditaati. Di hal yang menurut, yang terluang kesempatan saja, tidak pemerintahan yang konstitusional, yang dapat terbebasan individu. Jadi memang sebenarnya pemilikan demokrasi itu yang menurut, gunung ketika diskusi setelah tahun 1948, bahwa saya salah dengan diskusi BPP itu adalah hak, hak ekologi secara penting, hak screen pointing. Jadi, hak itu sesuatu yang baik, karena ekologi hak secara penting, dan umum itu lebih kepada hak screen pointing, sehingga memang ada basis individu, ada jawabannya individu di dalam ini. Di halaman 6, saya jujur kalau dikasih itu tidak seperti kuliah, saya jujur di Indonesia tadi. Siap. Karena bus saya itu juga, bus saya juga menggunakan komponen saya. Siap. Jadi ketika itu negara yang pertama, identitasnya itu adalah konfisionalitas, kalau identitas itu ada jujur, adik, adik, akut, eduk. Kalau profesionalitas itu berjepaskan untuk aksesibilitas, seperti terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, kemudian umum. Jadi seluruhnya ini, harus ditekanku oleh seluruh negara-negara Pemilu. Apakah itu KPU, Balaslu, ataupun DKPP. Jadi ini kan ada aturan bersama, antara KPU, Balaslu, dan DKPP, yang memuas tentang kode etik di negara-negara Pemilu. Yang langsung mungkin ke halaman berapa? Halaman. Terus lain 12, sebelum terakhir. 5 sampai 14 September 2020, itu repopulasi BPS di Kak Kabupaten. 14 sampai 18 September 2020, penyampaian BPS oleh Kak Kabupaten karena setelah diketatkan benda di BPS oleh Kak Kabupaten, itu nanti akan diumumkan di ruang-ruang publik, untuk selanjutnya, ini disempatkan untuk melihat apakah nama Anda sudah masuk dalam BPS itu atau tidak. Kalau tidak masuk, lagi tulisan langsung, kata-kata mekanismenya. 19 sampai 28 September, mengumumkan dan pandangan masyarakat, 4 sampai 28 September, ini masa 4 sampai 31 September. Masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Bupati. Jadi penyampaian ini dibatasi 3 hari. Sudah 3 hari, tapi kapal Bupati semena berlaku-laku mengenakan sosialisasi dengan pendalung, didalungkan beberapa kekuatan lalu, mengundang dengan seluruh panggilan politik kesehatan Bupati 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 Bupati. 19 sampai 23 September, ini adalah syarat hubungan bakal dalam berseorangan, tapi kita tidak ada dalam berseorangan. Gua lakukan setelah disitu, pengumuman DTT oleh BPS, yang setelah BPS ditunuhkan, akan dilakukan pembaikan oleh BPS, setelah itu akan ditetapkan BPS, yang sebutkan DTT, dengan peratangan 28 oktobun, hingga kesehatan itu, yaitu adalah pengumuman lebih lama. Gua lakukan setelah sampai 3 oktobun, berbaikan BPS oleh BPS. Gua lakukan setelah menetapkan masalah calon, setelah melakukan verifikasi, tapi akan membutuhkan penutupan keseluruhan Bupati dan Bupati Bupati. Untuk sebenarnya, pasti tidak ada calon keseluruhan, di sumber hanyalah maka calon yang dilusung oleh partai politik atau bukan partai politik. Tanggal 28 sampai 25 Desember, kampanye akan debat bukit. Jadi kampanye ini 3 hari, 3 hari setelah menetapkan, karena 10 itu masih akan dilaksanakan, kemudian menurut. Terus pengumutan suaranya, itu 9 Desember tahun 2000, 20. Sementara penetapan masalah calonnya, itu nanti ada 2 skala, kalau dibugat itu berbeda. Di transfer ini, saya pikir nanti bisa di-share. Kalau dibugat di NK, itu nanti akan lebih banyak, maksudnya. Kalau tidak dibugat, itu lebih bebek. Paling-paling hari setelah salingan, tempat pembusan, miskisal untuk yang di NK. Mungkin itu ya. Mas tadi, aku sekarang memandangkan, sudah menghubungkan, untuk bersilat rohi, gugulnya, gugulnya bersilat rohi. Karena memang itu, sebagai muslim, saya bilang sebenarnya, bagian dari anak-anak, tazawaru, atau prinsip namanya, tazawaru, waktunya-waktunya, saling menghubungkan, kalau satu dengan yang baik. Kami merencanakan, untuk silatuh rohi, itu pada setidaknya, lima tokoh kunci, yang kita makan. Tokoh kunci itu, bisa dari berbagai, yang kita tahu. Tokoh kunci adalah, bisa tokoh kunci berbeda, bisa tokoh kunci baik-baik. Nah, ini adalah tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh supoh, itu bisa seperti itu. Tapi kami sudah memiliki. Itu apa? Untuk mengkomunikasikan, bagaimana pentingnya publik kita. Yang kedua, bagaimana pentingnya menjaga rumah kita, yang disebut dengan sumbenam itu. Untuk menjaga keanfaan lokal juga, seperti misalnya, santri. Karena memang, dalam saya sebagai santri, di luar sebagai baru, pesantren, banyak, pesantren di sumber, itu usianya, jauh, lebih tua dari, pemerintah sumber-sumber. Karena, sejauh di Indonesia, banyak, pesantren-pesantren di sumber-sumber. Sehingga, jangan sampai, pesantren ini, menjadi, arena, pusat konflik, dalam, pemilihan, Bupati Wakil Bupati sumber, tahun 2020. Selalu, jadi, semacam, penyangga, di masyarakat, agar, kita, betul-betul, bisa, melaksanakan, kandidasi, keliminan, di sumber secara, baik. Itu juga, untuk, mendorong, bagaimana, kami memperkenasi sumber, di luar, kerja-kerja, di dunia sosial. Di luar, kerja-kerja, di dunia sosial, itu, melakukan, sosialisasi, dan pembangun kesemahanan, terkait dengan, beberapa hal yang, saya sampaikan tadi. Yang kejiga, seringkali, sudah kami sampaikan, bahwa, sebagai muslim, pemilihan rumah, tidak melakukan pembangunan sumber, sebenarnya, mau meluji. Apakah, kalau dalam kitab, atas bahwa Allah, yang itu disebutkan, Sia satu kumah, bagaimana itu, anak-anak kita tidak, sering saya pakai, itu juga. Itu untuk memuji, kalau, kalau secara sahabat itu, saya ingat begini, politik satu kumah, itu adalah, cerminan dari akhidahnya. Pemilihan rumah, Tindak 4.5.19, sebagai muslim, itu sebenarnya, untuk memuji, apakah, akhidah kita itu, tetap berada buah, Allah SWT, atau sudah berubah menjadi ruang, kekuasaan selatan, atau sumber-sumber daerah. Karena, tidak mungkin, kalau belakang, 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 tentu, saya tuduh, belakang, 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 tetapi, bertransaksikan, bukanlah, tidak, dan bertransaksikan, hal lain, padahal politik, sebenarnya, politik, dan demokrasi, seperti yang saya sampaikan di awal, itu adalah, cara konstitusional, untuk, membuang COVID, karena disitu lah, kita bisa menstransaksikan, ide-ide, dari berbagai kepentingan, yang harus dijual lagi, keempatan kesulam, tetapi itu, saya ingin dirumur, saya ingin dirumur, saya ingin dirumur cita-cita, saya ada kawan-kawan semua, oleh karena itu, saya ingin dirumur, meminta kepada kawan-kawan untuk bersinergi, karena pasti bersinergi, selama cita-cita untuk baik, dan kita akan, karena, Pak Komi, pasti sudah bersinergi, karena kita akan dipertemukan dalam satu cita-cita, apakah tanya dalam nilai-nilai, sebagai randuang-randuang, yang tadi sedikit saya perpaka, atau, apakah sebagai usul yang kita sekarang akan diuji, apakah kita berjumpa, berhala-hala, berbatu dengan masyarakat. Saya pikir, itu, dan ke depan, siniatrisitas itu, saya pikir pasti akan, akan terjadi, selama kita semua, yaitu berkomitmen untuk, membangun semua yang lebih bergadaban, lebih bergadilan, dan seterusnya. Karena tidak mungkin dicara sepalu, misalnya, lantikan semua, tanpa ada penelesaian tentang kehadapan, dan bagian lucian, tanpa randikan semua itu ada, yang mewujud dengan pria-pria, ada yang mewujud dengan, dalam dana kecil, apa ya, penyalahgunaan untuk kuasaan, penyalahgunaan untuk kuasaan, pengambil alias sumber daya, dan lain sebagainya. Kekerasan saya pikir, bisa mewujud disitu, tetapi di dunia masyarakat, memang dia akan mewujud, akan terimplementasikan dengan pria-pria yang di jalan. Apakah, apeswa, atau, menyebut, apa Tuhan. Sehingga, itu saya pikir, ekspresi dari, penyelesaian yang terjadi, karena, akar persoalannya, karena persoalan dalam, dalam, dalam Pancasila, implementasi dalam Pancasila, terutama dalam keadaan, dan kekabilan sosial, yang saya pikir, perlu kita wujudkan bersama-sama, melalui, pintunya, dalam jangka BPD ini adalah, bagaimana, kandidasi pemimpinan itu, bisa kita maksimalkan, bisa kita maksimalkan, manfaatnya, untuk pemimpinan, sumber tempat, dan pemimpinan, mungkin, itu, itu,